Hai guys ketemu lagi di binyus channel channel yang update berita-berita viral yang menggali hikmah dan pelajaran di setiap beritanya update beritanya dapat hikmahnya Halo guys kabar duka yang datangnya mendadak nampaknya memang membuat orang tidak siap untuk menerimanya terutama jika yang pergi itu orang yang sangat dicintai dan orang yang sangat dekat belahan jiwa termasuk bunga citra lestari kepergian Ashraf Sinclair suaminya yang sangat mendadak karena serangan jantung membuat BCL atau bunga citra lestari tidak mampu lagi mengeluarkan kata-kata saat furrider ambulan datang mengantarkan jenazah suaminya bunga citra lestari hanya diam bibirnya terkatup tanpa mampu mengeluarkan suara apapun bahkan tangisan sepertinya sudah habis ditelan bumi dua furrider mengiringi ambulans yang membawa jenazah almarhum suami BCL itu ke rumah di kawasan pejahatan barat Jakarta Selatan sementara rumah duka dijaga oleh beberapa petugas keamanan berseragam hitam kabar duka ini memang awalnya bukan datang dari bunga citra lestari sendiri Dodi manager BCL yang mengatakan bahwa Ashraf Sinclair tiba-tiba meninggal karena serangan jantung Ashraf Sinclair lahir di London Inggris pada 18 September 1979 dia merupakan aktor asal Malaysia kemudian dia melanjutkan karir aktingnya di Indonesia dengan membintangi film saus kacang pada tahun 2008 Ashraf juga berperan dalam sejumlah sinetron FTV total sudah 13 judul sinetron yang ia bintangi sejak 2008 hingga 2020 penikahannya dengan BCL pada 8 November 2008 di Masjid Albina Senayan Jakarta telah dikaruniai seorang putra bernama Noah Sinclair jika memang dilihat dari postingan terakhir bunga citra lestari memang tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa suaminya itu akan pergi-pergi di postingan instastorynya bunga citra lestari menyanyikan lagu soulmate saat dia menjadi juri Indonesian Idol mudah-mudahan Ashraf Sinclair diterima di sisinya dan yang ditinggalkan mendapat ketabahan amin Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya